Halo selamat datang kembali di channel Max Watch masih dengan saya Tio kali ini saya akan membahas salah satu brand yang cukup ternama dari Jepang Casio yang saya akan bahas kali ini dari line G-Shock yang buat yang udah punya ini reminder buat kamu kalau yang belum mulai kamu harus tahu apa aja yang akan aku bahas stay tune Oke beberapa tipe dari Casio line G-Shock yang mau aku bahas adalah mungkin beberapa orang udah banyak yang tahu ya karena ini adalah seri yang udah gampang ditemuin tapi model ini adalah mengadaptasi dari model pertama kali G-Shock dilahirkan ya kalau dulu kita taunya adalah DW 5000 ya Nah sekarang untuk seri-seri yang sekarang didominasi dengan DW 5600 well banyak orang meremehkan mungkin banyak yang underestimate atau di underrated karena tipe ini mungkin banyak orang yang bilang tipe jadul lah terlalu simple enggak canggih karena G-Shock yang zaman sekarang mereka udah berkembang ada yang pakein Bluetooth ada yang analog digital tapi ini adalah salah satu tipe yang paling ideal yang wajib kamu punya ya fiturnya sih simpel dia hanya penunjuk tanggal waktu alarm stopwatch well tapi untuk sehari-hari ini sangat durable karena bentuknya enggak terlalu gede ringan digunain buat sport juga oke nah salah satu tipe yang lain yang enggak kalah legend dari sini adalah tipe yang cukup banyak penggemarnya dia adalah tipe 6900 tipe ini juga enggak kalah keren dari 5600 ini pernah beberapa kali muncul dalam film juga kalau nggak salah masuk dalam film Mission Impossible 2 dua-duanya ini sebetulnya banyak kolektornya walaupun simpel ya karena dia banyak sekali parts parts BNB atau band and bezel ya dan plate dalamnya untuk di custom so walaupun seri ini banyak varian warna dan jenis mungkin ada beberapa orang yang belum puas mereka kadang kepingin explore untuk meng-custom warna-warna atau ini sesuai dengan personality masing-masing ya selera masing-masing jadi strapnya putus gimana kalau bezelnya udah getas gimana kamu bisa cari dengan mudah customnya dan untuk tipe yang lain lagi sebetulnya ini cukup dikenal walaupun enggak se-booking gas legend dua tipe lagi ini adalah G7900 series well tepulnya ini ada perbedaan dia punya part ini part ini disebut wrist guard sebetulnya dia digunakan untuk kenyamanan pada di pergelangan ya untuk dimensinya enggak terlalu besar cukup terlihat gagah dan beda di antara kedua seri radi udah memiliki Auto L backlight dan dia memiliki tight grab ini yang menunjukkan arus pasang surut beserta moon grave ya jadi dia bisa menunjukkan sensor bulan purnama bulan sabit lalu untuk yang salah satu lagi yang paling digemari nah ini sedikit lebih canggih ini salah satu yang termasuk legend juga di kelasnya banyak orang yang enggak tahu bahwa ini sebetulnya termasuk dalam family matman ya King Kong ini beda dari seri sebelumnya kalau seri sebelumnya yang tadi saya sebut itu berenaga battery atau quartz ya pure quartz kalau ini tau solar yaitu pakai tenaga surya dan varian ini termasuk seri matman kenapa disebut matman karena dia dikondisikan untuk bisa tahan di dalam lumpur jadi sama sekali enggak ada celah ya supaya lumpur enggak bisa masuk dimensinya cukup besar ini sebenarnya disebut King Kong karena dia paling gede atau King ya King of G-Shock mereka pasti biasanya akan buru-buru untuk cari tipe ini Oke demikian beberapa tipe dari brand Casio G-Shock yang udah saya bahas pilihan kamu yang mana terserah kamu jangan lupa langsung belanja terus jangan lupa lagi untuk pembahasan berikutnya subscribe channel kita di Max watch di YouTube dan like jangan lupa like dan jangan lupa tetap belanja Oke siap 2 2 2 selamat menikmati